Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max disini Kali ini, Gadget Max akan unboxing Mystery Box lagi Nah, ini adalah Mystery Box dengan harga 100 ribuan Kalau kemarin, saya giveaway-kan Ini juga sama, apapun isinya, saya bakalan giveaway-kan Jadi, patengin aja Caranya gampang banget, komen sama IG itu aja Udah, gak usah polo, gak usah nge-light Oke, unboxing dulu produknya Ini sih katanya dapet iPad ya Kalau dari bentuknya sih, iPad banget Tapi gak tau dalemnya ya Nah, jarang sih Kemarin dapet handphone ya, cuma itu aja sih Itu mau gak, nanti gue, kan nanti saya cari ya produk ya Handphone, mungkin saya buat video lain lagi lah Oke, kita dapet handphone Ini cuma harganya Rp109.000 Kalau kalian pengen ikutan beli, langsung aja Sampai tau, beruntung banget Oke, kita taruh dulu disini Kalian pasti penasaran apa isinya Oke, yang pertama Ini keren banget sih Tongsis Ini biasanya harganya lumayan loh Kalau tongsis-tongsis gini Biasanya Rp15.000 sampai Rp20.000 Kalaupun kalian beli yang Rp10.000 Kalau ada di Shopee Rp10.000 Kalian minimal belanja Rp50.000 Dia dapet gratis ongkir Ini bentuk seperti ini Ini bahannya sih, ya biasa aja sih Nah, biasanya kan dia full plastik gitu Kalau ini Dia ada kayak busanya gitu Dan dalamnya bentuknya besi gini Emang murah sih untuk build quality-nya Tapi ini kan gak keliatan Nah, kalian gini, gini Terus pasang ini Udah Bisa Buat plow Ini sih tampilannya Ini bahannya full plastik semua Tanpa ada besi Tambahin aja besinya sih Keren ya Ini harga segini Wow Mungkin ya Halo semuanya Bagai plowging enak banget nih Oke, yang pertama Mungkin harganya Rp10.000 sampai Rp20.000 Selanjutnya Wah Ini apa ini Oh, ini buat Ditaruh di smartphone kalian ya Kalau kalian pengen Oh, ini buat naruh gitu Oh, ini bisa ditaruh gitu ya Sebentar Oh Tangan kalian disini Saya gak masuk tangannya Oh, bisa lagi Nah Ini taruh di smartphone Tepel disini Ini udah jadi gini Pegangan gitu Selain bisa pegangan Disini juga bisa buat nonton film Jadi bisa posisi rebahan gitu Oke, lumayan sih Ini harga paling Rp5.000 Atau gak Rp3.000 Selanjutnya Oke OTG Ini peralatan penting banget Kalian taruh di tas kalian Kalau masih micro USB ya Yang USB type C juga ada Dan ini build quality oke banget sih Ini harganya biasanya Rp5.000 sampai Rp10.000 Dan ini biasanya penting banget Buat kalian yang sering Minda-mindain data Atau gak Kalian yang pengen Minda-mindain file-file yang sebesar Ke smartphone Ke laptop atau gak Dari Smartphone ke flash disk Ini bisa banget Nunggu banget Selanjutnya Apalagi nih Oke Charger Ini penting juga sih Charger High quality Power adapter Original Quickly 3.1 Ampere Oke ini Oh mereknya Oppo Wow Ini asal jeplak aja Biasanya ini Ini KW ya Bukan asli Tapi kalau di pasaran kan Kalau ada MML gini Biasanya lebih laku Ketimbang produk yang Biasa-biasa aja sih Bentuknya pun Oppo banget nih Besar Qualcomm Quick Charge 3.0 Oppo Matte in China Dengan output Di 5V 3.1 Ampere Di warna biru Menegaskan bahwa Sudah Quick Charge Padahal gak sih Ini bentuknya Ringan banget Sumpah Hati-hati ya Pake charger gini Lebih baik Pilih yang Berkualitas Seperti Piata Itu lebih Adalah brandnya Ini ringan banget Dan Tepat kebel Kebel data sih oke Dan build quality nya Oke banget sih Ya kalau kalian Pengen beli Langsung aja ya Beli yang berkualitas Ketimbang beli ini Ini barangnya paling 20.000 Sampai 25.000 Mungkin ada yang jual 30.000 Oke Selanjutnya Kita ada berapaan nih Ini moda 100GB Oke Kita dapat ini Warna pink lagi Ngapain sih warna pink ya Ngapain gak Warna biru Enggak bening aja Gitu Keliatan Imut banget Saya pake ini Ini cocok banget Kalau udah hujan kayak gini Ini HP kalian belum support Atau enggak Apa ya Spifikasinya Enggak anti air Kayak ini aja Tiga lapis Jadi Ya ini lumayan oke sih Buat kalian yang suka hujan-hujanan Nah itu aja sih Harganya 5.000 Sampai 10.000 Selanjutnya Oke Ini Setiap mystery box Dapet ini ya Mungkin ini murah banget ya Makanya dikasih-kasih aja Dan ini pun Berguna buat kalian Keyboardnya belum isi back clip Dan Kalau kalian beli langsung Langsung aja cari di Sopi Harganya 10.000 sampai 5.000 lah 5.000 sampai 10.000 Selanjutnya ini JBL JBL Harman By Harman Kardon Oke Dan ini modelnya JB01 Kalian bisa cariin di Sopi aja langsung ya Kalau nggak males mystery box Ini mystery boxnya kayaknya saya rugi nih Keselihatan banget ya Biasanya untung banget sih Tumpen nih Nggak begitu Pastak stick banget Oke Kita tes suaranya ya Pasti kalian penasaran dengan suaranya Suaranya suara JBL ini Kebeneran JBL apa JBL-JBL aja Kita tes nonton YouTube Kita ini ya Oke YouTube Ini tuh nggak bisa Kalau musik disini ada sih musiknya Musik Kita cari lagu Saskia Gothic Tarik kok Kalau we're genius Suaranya emang ganggu Emang ngaung ya Nggak enak ya Kayaknya murah Tapi kalau Suara vokalnya masih kelihatan Pokal kalau busnya sebentar Kalau busnya sih agak cempreng gitu ya Ada bus cuma Nggak enak lah Didengernya Ini harganya Rp10.000 Sampai Rp20.000 Ya lumayan lah Selanjutnya Wow Hai Ini Keren sih Biasanya ke Sony Ini JBL Boxnya warna Hitam Apu-apu gitu Dan disini ada tulisan Extra Bass Stereo Handphone Oke Apalagi ini speknya nih Clean and Balance Acoustic Sound Apalagi speknya nih Bass buzzer Bass booster Kalian Cina Itu aja sih Ini ya Extra Bass Ntar kita denger Apakah bener-beneran Extra Bass Atau enggak itu Oke Ini build quality nya Nah Diasa aja sih Plastik Full Plastik Harman Kardon Ngapain si Harman Kardon Gila ini Copy paste Hah Kita dengerin suaranya Apakah ada Extra Bass Atau enggak Kita dengerin disini Oh ini Yang kanan rusak Sudah cuy Waduh Pantes aja Ada suaranya Ini yang kiri Oke banget suaranya Ada sih Suara bassnya dikit Tapi yang ini rusak Udah kayak Apa ya lonceng Udah jadinya Oke Sekiru dulu video Unboxing Mystery Box Kali ini Yang Eh kalau kalian main beli Langsung aja Cek di link deskripsi Ini suaranya sih Hancur Ya Kalau kalian ingin giveaway Silahkan Nanti bakalan saya giveaway Karena Beberapa kali Mystery Box Selalu taruh di rumah Itu Kasian barangnya Yang enggak kepake Oke saya giveaway aja Langsung Karena Ini sudah punya Tongses juga sudah punya Jadi SS juga sudah punya Daripada Mubasir Saya giveawaykan aja Caranya gampang Silahkan komen Dan kasih IG kalian Nggak usah subscribe Nggak usah like Terserah lah Oke Terima kasih sudah menonton HP hair video Terima kasih Sudah menonton Sampai akhirnya Sampai jumpa